Peran aktif para penyuluh ini disampaikan oleh anggota Komisi 8 DPR RI Wisnu Wijaya di hadapan Hika Pindu atau Himpunan Penyuluh Indonesia akhir pekan lalu. Menurut Wisnu Wijaya, Jawa Tengah masih memiliki PR besar dalam penanganan stunting, bahkan jika tidak segera ditangani bisa menjadi bemerang di tahun-tahun mendatang. Untuk itu, SDM berupa penyuluh harus digerakkan secara maksimal, mulai edukasi di tingkat akar rumput serta mengadvokasi lebih banyak program dari kemensos seperti bantuan paket nutrisi, program keluarga harapan, dan bantuan pangan non-tunai untuk didistribusikan ke masyarakat. Jadi, sebetulnya Hika Pindu ini sudah terbentuk lama, akan tetapi karena tidak adanya sarana, infrastruktur, maka mereka belum terkoordinasi dengan baik. Kalau data dari seluruh Indonesia, dari inisiatornya itu ada kurang lebih 8,7 juta. Untuk di Jawa Tengah, karena belum terkoordinasi dengan baik, maka mulai hari ini kita akan koordinasikan lagi. Berarti kalau jumlahnya berapa, tiap RT, tiap keurahan pasti ada. Agar kinerja para penyuluh ini total dalam bekerja, diperlukan pula insentif yang tepat bagi mereka. Mulai dari peningkatan kesejahteraan, seperti ruti lahu dan pemberdayaan di bidang usaha lainnya. Pertama, peningkatan kesejahteraan mereka. Sebagian rumah-rumah kader juga masih ada dalam kondisi rumah yang tidak layak huni. Mungkin program-program ruti lahu bisa juga diarahkan untuk kader. Kemudian, yang lainnya adalah kaitan agar supaya ini tidak menjadi terus memberikan semacam ikan, tapi justru memberikan kailnya. Salah satunya adalah berdayakan mereka dalam kooperasi-kooperasi, sehingga mereka bisa survive dan bisa dengan kebersamaan di antara mereka melalui kooperasi itu, mereka bisa meningkat kesejahteraan. Saat ini, jumlah penyuluh yang tergabung dalam Hikap Indo di Indonesia mencapai 8,7 juta orang. Di Jawa Tengah sendiri, jumlahnya mencapai 2.500 orang. Restu Indah melaporkan.